Tiga hari, kita sekarang menuju ke Makassar untuk bangga buatan Indonesia. Ini di Sosomaki Explore, luar ke selatan. Kita nanti akan meresmikan gerakan bangga buatan Indonesia. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar fans Reza di mana saja berada? Kabar terbaru dari Reza hari ini. Kemarin melalui akun Instagramnya, Reza menyanyikan sebuah lagu untuk mempromosikan UMKM dan kebudayaan Indonesia. Video yang diunggah di Instagram itu dilatar belakangi oleh berbagai budaya dan produk UMKM. Kita tentunya tahu, salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi COVID-19 adalah usaha mikro. Kecil dan menengah, UMKM, yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Begitu juga dengan pariwisata, pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Pemerintah melalui menterinya, yakni Bapak Sandiaga Uno terus berkontribusi dan mendorong UMKM dan pegiat wisata untuk terus melakukan inovasi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Sandiaga Uno juga mengatakan, pemerintah sedang mengkaji aturan bebas karantina bagi wisatawan mancanegara alias Wisman yang masuk ke Indonesia. Aturan ini akan berlaku pada April tahun 2022. Oleh karena itu, RESA juga berkesempatan untuk mempromosikan wisata dan mengajak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan untuk membeli produk buatan Indonesia dan berwisata di Indonesia saja. Dan bangga berwisata di Indonesia tanggal 24 sampai 27 Februari 2022 di Trans Studio Mall Makassar. Mari ki dukun dan bangga produk dan wisata Indonesia. I love Indonesia. RESA juga mengajak segenap masyarakat khususnya yang ada di Makassar untuk menghadiri acara yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar dengan mengunjungi showcase UMKM tanggal 24 sampai tanggal 27 Februari tahun 2022. Selain itu, musik dan lagu juga termasuk salah satu ekonomi kreatif. RESA memang penyanyi yang memiliki talent luar biasa. Bagaimana tidak, melalui sebuah lagu yang dibalut dengan video kebudayaan di Indonesia, RESA sudah bisa berkontribusi membantu pemerintah untuk mempromosikan wisata dan UMKM agar ekonomi bisa membaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.